Hinaklanabab 119. Suami istri yang tidak bahagia. Orang-orang Jin Xiapei sampai terkesima sehingga tiada seorang pun yang mengejar musuh, ketika mereka mengawasi kedua kawannya yang lain, kiranya kedua orang itu pun terkena oleh senjata kawan sendiri yang menebas dari kanan-kiri tadi, cuma mereka masih berdiri tegak, tapi sebenarnya sudah mati. Ker Pengci menjulur tangan dan menyampuk sambil mendorong tadi telah dilihat dengan jelas oleh Lengho Utiong, ia terkejut dan kagum pula, diam-diam ia mengakui kehebatan ilmu silat Leng Pengci, jelas itu adalah ilmu pedang dan bukan ilmu silat biasa. Di bawah sinar bulan tertampak bayangan I Jonghei yang pendek itu berdiri kesima di samping keempat mayat muridnya. Anak murid Jin Xiapei mengelilingi sekitar Sangguru, tapi dari jarak rada jauh, tiada seorang pun yang berani buka suara. Selang agak lama, Lengho Utiong coba memandang keluar kereta, dilihatnya I Jonghei masih tetap berdiri tegak tak bergerak, sedangkan bayangannya sudah tambah panjang, suatu tanda sudah setian lamanya dia termangu aneh tak terkatakan. Sebagian anak murid Jin Xiapei juga terpaku di tempatnya, sebagian sudah menyingkir pergi, sebagian pula sudah berduduk, tapi I Jonghei tetap berdiri kaku di situ. Dalam hati Lengho Utiong sekonyong-konyong timbul rasa kasihan kepada I Jonghei, ketua Jin Xiapei yang terkenal itu ternyata sama sekali tak berdaya menghadapi seorang lawan muda. Karena sudah mengantuk, Lengho Utiong lantas pejamkan matu untuk tidur. Dalam mimpinya tiba-tiba terasa keretanya berguncang, menyusul terdengar suara bentakan kusir kereta. Kiranya hari sudah terang, rombongan sudah berangkat. Ia coba melongo keluar, dilihatnya jalan besar yang lurus itu banyak orang berlalu lalang, Rombongan Jin Xiapei berjalan di depan, ada yang menunggang kuda, ada yang berjalan kaki, memandangi bayangan belakang mereka terasa semacam keharuan yang sukar dikatakan, sama halnya serombongan hewan yang sedang digiring ke tempat kejagalan saja. Pikir Lengho Utiong, mereka cukup menyadari bahwa Pengci pasti akan datang lagi, mereka pun tahu semua bahwa sekali-kali tidak sanggup melawannya, kalau melarikan diri secara terpencar, maka itu berarti tamatlah riwayat Jin Xiapei. Tapi kalau Leng Pengci sampai meluruk ke Jin Xiapei, apakah di Siong Hang Koan, kuil ketua Jin Xiapei, tiada bala bantuan lagi yang sanggup melawan muslim menjelang tengah hari sampailah di suatu kota rada besar, rombongan Jin Xiapei lantas memasuki sebuah restoran besar dan makan minum sepuasnya. Sedangkan orang-orang Hing Sanpei hanya beristirahat di warung makan di depan restoran besar itu. Menyaksikan orang-orang Jin Xiapei sama makan minum besar di restoran depan itu, para Nikohing sampai sama terdiam. Mereka tahu orang-orang Jin Xiapei sedang menghadapi maut, mumpung masih hidup, maka sedapat mungkin mereka ingin menikmati segala kesenangan di dunia ini. Sorenya sampailah di tepi sebuah sungai. Tiba-tiba terdengar derapan kuda, kembali Leng Pengci suami istri memburu tiba. Gihau bersuit menghentikan rombongannya. Saat itu sinar matahari masih mencorong terang, tertampak dua penunggang kuda mendatangi menyusur tepi sungai. Sesudah dekat, Leng Sian menahan kudanya, sedangkan Pengci masih terus maju ke depan. Mendadaih Jong Hai memberi tanda, bersama anak muridnya mereka terus putar tubuh dan lari ke arah sana menyusur tepi sungai. Hai, ih pendek, hendak lari ke manakah seru Pengci sambil bergelak tertawa, segera, ia pun membedal kudanya mengejar. Sekonyong-konyong Leng Jong Hai membalik, secepat kilat pedangnya lantas menusuk muka Lim Pengci. Sama sekali Pengci tidak menduga akan serangan lawan yang lihai itu, cepat ia lolos pedang dan menangkis. Susul menyusul Leng Jong Hai melancarkan serangan kilat, mendadak melompat ke atas, lain saat mendak ke bawah. Tidak nyana orang tua seperti dia masih lincah seperti anak muda, gerak pedangnya selalu mengambil jalan menyerang secara cepat. Bahkan tujuh-delapan orang murid Jin Sia Pei segera mengelilingi kuda Lim Pengci dan mengerubutnya pula, tapi yang diserang bukan orangnya melainkan kudanya. Hanya mengikuti beberapa saat saja Leng Ho Utiong lantas tahu maksud tujuan Ih Jong Hai. Bahwasannya kelihayan Pengci terletak pada ilmu pedangnya yang bergerak dan berubah dengan cepat dan sukar diduga. Sekarang pemuda itu berada di atas kuda, dengan sendirinya keunggulannya itu menjadi berkurang, sebab kalau mau menyerang terpaksa ia harus mendoyongkan tubuhnya, kuda tunggangnya tentu tidak selincah kalau dia menggunakan kaki sendiri. Sekarang anak murid Jin Sia Pei itu sengaja mengepungnya di tengah agar dia tidak sempat turun dari kudanya, asalkan Pengci tetap berada di atas kuda belum tentu dia mampu melawan Ih Jong Hai. Diam-diam Leng Ho Utiong mengakui kecerdikan ketua Jin Sia Pei itu, caranya benar-benar lihai. Ia coba memerhatikan pula ilmu pedang yang dimainkan Pengci, gerak perubahannya memang aneh dan bagus, namun Ih Jong Hai masih dapat menandinginya. Setelah mengikuti beberapa jurus lagi, tanpa terasa pandangannya beralih ke arah Gak Leng Sian yang berada di tempat rada jauh sana. Seketika tubuh Leng Ho Utiong tergetar kaget sebab dilihatnya ada beberapa anak murid Jin Sia Pei yang lain telah mengepung Leng Sian dan sedang mendesaknya ke tepi sungai. Pada saat itu pula mendadak terdengar kuda tunggangan Leng Sian meringkik dan berjingkrak sehingga Leng Sian terbanting ke bawah. Rupanya kuda itu telah terkena tusukan pedang. Cepat Leng Sian melompat bangun sambil mengegus untuk menghindari serangan seorang lawan. Namun anak murid Jin Sia Pei itu segera menyerang pula dengan mati-matian. Enam murid Jin Sia Pei itu terhitung jago-jago pilihan, biarpun Leng Sian berhasil mempelajari ilmu pedang yang terukir di guah Hoasan itu dan telah mengalahkan jago-jago dari Tai San Pei, Hing San Pei, dan lain-lain, namun ilmu pedang lihai itu ternyata tidak mempan digunakan terhadap jago Jin Sia Pei. Leng Hau Tiong dapat melihat Seng Sumoai tidak mampu melawan serangan murid-murid Jin Sia Pei yang nekat itu. Sedang khawatir dan cemas, tiba-tiba terdengar jeritan seorang Jin Sia Pei. Rupanya sebelah lengannya telah kena ditebas kutung oleh Gak Leng Sian. Giranglah hati Leng Hau Tiong, ia berharap orang Jin Sia Pei yang lain tentu akan cari dan mundur teratur. Tak terduga kelima orang lain tidak mundur setapak pun, bahkan menyerang lebih kalap termasuk orang yang sudah buntung sebelah lengannya itu. Melihat lawan yang mandi darah dengan serangan kalap laksana kerbau gila itu, Leng Sian menjadi jori sendiri malah, ia terdesak mundur, mendadak sebelah kakinya terpeleset menginjak batu karang yang berlumut licin, kontan ia jatuh ke dalam air. Selaka seru Leng Hau Tiong khawatir. Beginilah kira kita melayani Tong Hong Put Pei tempoh hari, tiba-tiba terdengar ingin berkata. Betul juga pikir Leng Hau Tiong. Pertempuran di Hak Bokah tempoh hari sudah jelas mereka berempat tidak sanggup melawan Tong Hong Put Pei. Untung ingin ganti haluan dan menyerang N.I.O. Lianting sehingga perhatian Tong Hong Put Pei terpencar dan akhirnya dapatlah membinasakan gembong mokau itu. Sekarang K.I yang dipakai I Jong Hei juga sama dengan tipu ingin dahulu itu. K.I bagaimana Y.I M.I Go Heng dan Leng Hau Tiong berempat membinasakan Tong Hong Put Pei sudah tentu tidak diketahui I Jong Hei, Tapi akal yang terpikir ternyata sama tanpa berembuk. Leng Hau Tiong menduga Olin Peng Chi tentu akan meninggalkan lawan-lawannya untuk menolong Seng Istri. Tak terduga pemuda itu masih terus menempuri I Jong Hei dengan sengit, sama sekali tidak ambil pusing terhadap keadaan istrinya yang terancam bahaya itu. Rupanya anak murid Jin Xia Pei sama menyadari mati hidup Jin Xia Pei dan keselamatan sendiri hanya tergantung pada pertempuran yang menentukan sekarang ini, oleh karena itu mereka bertempur dengan dekat. Mendadak orang yang buntung tangannya itu membuang pedangnya terus menjatuhkan diri dan menggelundung ke arah Leng Sian, segera ia rangkul kaki Leng Sian dengan kencang. Adik Peng, lekas bantu aku, lekas seru Leng Sian khawatir. Ih pendek ingin tahu Pisiak Yam Hoat. Maka biar dia lihat secara jelas agar mati pun dia tidak menyesal, kata Peng Chi sambil menyerang lebih cepat sehingga I Jong Hei hampir-hampir tidak sempat bernapas. Sungguh hebat Pisiak Yam Hoat yang dimainkan Peng Chi, meski di atas kuda, namun ilmu pedangnya yang lihai itu pun mendesak I Jong Hei sehingga keburakan dan mati kutu. Hi, kau, kau, bentak Leng Hoat Tiong dengan gusar. Tadinya ia mengira Peng Chi tidak mampu melepaskan diri dari kerubutan I Jong Hei dan murid-muridnya, tapi dari ucapannya tadi jelas Peng Chi sama sekali tidak menghiraukan keadaan bahaya Leng Sian, yang diutamakan hanya kerubagaimana meledek dan mempermainkan I Jong Hei yang sudah tak berdaya itu. Dari jauh dapat terlihat dengan jelas air muka Leng Peng Chi yang memperlihatkan rasa gemas, dendam, dan bersemangat pula. Mungkin saat itu hati pemuda itu sedang diliputi rasa tekat yang ingin membalas sakit hati. Adik Peng, lekas tolong, lekas terdengar Leng Sian berseru pula dengan suara serak, keadaannya sudah sangat gawat. Segera aku datang, kau bertahan sebentar lagi, aku harus menyelesaikan Pisiak Yam Hoat agar dia dapat melihat dengan jelas, sahup Peng Chi. Ih, pendek ini sebenarnya tiada permusuhan apa-apa dengan kita, dia sengaja mengirim begundalnya ke Hokian hanya bertujuan mencari Pisiak Yam Bo, maka pantaslah kalau dia melihat sejelasnya ilmu pedangku ini dari awal sampai akhir. Betul tidak dia bicara dengan teratur, terang bukan diperdengarkan kepada Seng Istri, tapi lebih tepat kalau dikatakan sedang bicara pada Ih Jong Hei, bahkan dia khawatir pihak lawan kurang jelas, akhirnya ditambahkannya lagi pertanyaan, Ih, pendek, betul tidak habis itu serangannya tambah gencar, gayanya indah sehingga lebih mirip dengan Giyokli Kiam yang dipelajari murid perempuan Hoa Sanpei. Memangnya Leng Hoa Tiong bermaksud melihat bagaimana gerak serangan Pisiak Yam Hoat Peng Chi untuk kemudian dipikirkan Kero mematahkannya. Kini melihat Peng Chi memperlihatkan segenap jurus ilmu pedangnya kepada Ih Jong Hei, keruan hal ini kebetulan bagi Leng Hoa Tiong. Namun saat itu perhatian Leng Hoa Tiong sedang terganggu oleh keadaan Gak Leng Sian yang berbahaya itu, dengan sendirinya dia tidak punya peluang untuk memerhatikan jurus pedang Lim Peng Chi. Ia mendengar Gak Leng Sian lagi berteriak-teriak minta tolong, sungguh ia tidak tahan lagi, segera berkata, Giho Suci dan Gi Jin Suci, harap kalian menolongin Onagat. Dia, dia dalam bahaya kita sudah menyatakan tidak membantu pihak manapun juga, rasanya tidak enak ikut turun tangan, jawab Gijing. Hendaklah maklum bahwa orang buling paling mengutamakan setia kawan dan pegang janji. Kalau dibandingkan memang kesetiaan lebih penting sedikit daripada janji, tapi sebagai kesatria dari golongan Bumbun Chin Pei, murid perguruan ternama dari golongan Baik, betapapun harus memegang teguh kepada apa yang telah diucapkan. Mendengar jawaban Gijing itu, Leng Hoa Tiong merasa apa yang dikatakan itu memang benar, semalam mereka sudah menyatakan dengan tegas kepada Ih Jong Hei bahwa sekali-kali Heng San Pei takkan membantu pihak manapun juga. Kalau sekarang mereka membantu Gak Leng Sian, itu berarti merusak nama Baik Heng San Pei. Keruan Leng Hoa Tiong menjadi gelisah dan tak berdaya. Syukur pada saat itu juga mendadak Inying lompat ke sana, ketika tangannya menggagap pinggang, segera tangannya sudah memegang sebilah golok melengkung. Teriaknya, Hai, hendaklah kalian melihat jelas. Aku adalah Inying, putri kesayangan YIM Kau Chu dari Tiau Yang Sinkau. Kalian bernam lelaki mengeroyok seorang perempuan, betapapun membuat penonton merasa muat. Karena melihat ketidakadilan, terpaksa Nona YIM harus ikut campur, girang sekali Leng Hoa Tiong melihat Inying maju ke sana, ia menghela nafas lega, tiba-tiba lukannya terasa sakit, ia jatuh terduduk lagi di dalam kereta. Ternyata anak murid Jin Xiapei sama sekali tidak menghiraukan campur tangan Inying, mereka masih terus menyerang gak Leng Sian secara kalap. Saat itu Leng Sian terdesak mundur-mundur lagi beberapa tindak, kelung, tiba-tiba kakinya menginjak air sungai sebatas paha dalamnya. Karena tidak bisa berenang, Leng Sian menjadi gugup, permainan pedangnya menjadi kacau. Pada saat itulah pundak kiri terasa sakit, rupanya kena ditusuk oleh pedang musuh. Kesempatan itu segera digunakan oleh si tangan buntung untuk menubruk maju untuk merangkul kaki Leng Sian seperti diceritakan tadi. Segera Leng Sian ayun pedangnya untuk membacok dan tepat mengenai punggung si buntung, tapi orang itu masih terus merangkul dengan kencang, sedikit pun tidak mau lepas tangan. Saking cemasnya pandangan Leng Sian menjadi gelap, ia mengeluh bisa celaka. Dari jauh dilihatnya Lin Pengci sedang memperlihatkan ilmu pedangnya yang hebat secara teratur dan perlahan-lahan sejurus demi sejurus seakan-akan sengaja memamerkan ilmu pedang belaka. Terangsang oleh rasa mendongkol, hampir-hampir Leng Sian jatuh ke lengar. Syukur mendadak serangan musuh menjadi kendur, dua pedang mencelat ke atas, menyusul terdengar mendeburnya air, dua murid Jing Sia Pei telah terjungkal ke dalam sungai. Karena pikiran sudah kacau, Leng Sian juga terbanting jatuh. Untung ingin telah putar goloknya, dalam beberapa jurus saja sisa tiga murid Jing Sia Pei juga telah dilukai, senjata pun terlepas dari cekalan, terpaksa mereka mengacir mundur. Sekali tendang ingin membuat murid Jing Sia Pei yang buntung itu terpental sehingga rangkulannya pada kaki Leng Sian terlepas. Segera ia menyeret bangun gak Leng Sian yang sudah basah kuyuk itu, pakaiannya juga berlepotan darah, perlahan-lahan dipapahnya ke tepi sungai. Dalam pada itu terdengar pengci sedang berseru, Nah, di siapiam hoat keluarga Lim kami sudah kau lihat dengan jelas, bukan menyusul di mana sinar pedangnya berkelebat, kontan dua murid Jing Sia Pei yang ikut mengerubutnya lantas terguling. Sekali pengci menarik tali kendali kudanya, dengan cekatan kudanya lantas melompat-melintasi kedua tubuh yang barusan roboh itu. Keadaan Ih Jong Hai sudah payah, tentu saja ia tidak berani mengejar. Pengci melarikan kudanya ke arah Leng Sian dan ing-ing. Naik kemari serunya kepada seng istri. Sekonyong-konyong Leng Sian merasa benci dan muak terhadap seng suami, ia merasa lebih baik mati seketika daripada ikut bersama pengci. Dengan mata melotot ia memandangi pengci sejenak, kemudian berkata dengan mengertak gigi, kau pergi sendiri saja, dan kau tanya pengci. Buat apa kau mengurusi diriku? Jawab Leng Sian. Pengci memandang sekejap kepada anak murid Jing Sian Pei, lalu mendengu sekali, kuda dekempitnya kencang terus dilarikan pergi dengan cepat. Sama sekali ing-ing tidak menduga bahwa pengci akan memperlakukan sedemikian dingin terhadap istrinya yang baru dinikahnya ini. Katanya kemudian, Nyonya Ling, silakan kau mengasuh ke dalam keretaku saja, kelopak mati Leng Sian sudah penuh digenangi air mata, sedapat mungkin dia menahan agar air matanya tidak sampai menektes, katanya dengan terguguk-guguk. Aku, aku tidak mau, Ken, kenapa kau menolong diriku? Bukan aku yang menolong kau, Toa Sukomuleng Ho Utiong yang ingin menolong kau, kata ing-ing sejujurnya. Hati Leng Sian menjadi pilu, tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Katanya kemudian, Dapatkah kau, Mi, meminjamkan seekor kuda pada ku ing-ing menghiakan, lalu pergi membawakan seekor kuda? Banyak terima kasih, kau sungguh B, beruntung kata Leng Sian, cepat ia mencemplak ke atas kuda dan melarikan kudanya ke jurusan sana. Arah yang ditempuh ternyata berlawanan dengan pengci, agaknya kembali ke jurusan kosan. Ih Jong Hye juga heran melihat Leng Sian lewat di sebelahnya, tapi ia pun tidak merintangi, pikirnya, malam nanti atau besok tentu bocah Shilin itu akan datang membunuhi beberapa orangku lagi, dia hendak membunuh habis muridku satu per satu agar tertinggal aku sebatang kera. Habis itu barulah giliranku dikerjai olehnya, Leng Hau Tiong tidak tega menyaksikan keadaan Ih Jong Hye yang mengenaskan itu, katanya kepada Gi Ho dan lain-lain, marilah kita berangkat ketika kusir-kusir kereta membentak dan membunyikan cambuknya, segera keledai menarik keretanya ke depan. Leng Hau Tiong bersuara heran ketika melihat arah yang ditempuh Dak Leng Sian ternyata berlainan, mestinya ia ingin mengikuti jurusan Seng Sumoai itu, tak terduga keretanya ternyata dijalankan ke jurusan lain. Mendelong perasaannya, ia tidak enak untuk memerintahkan keretanya memutar haluan, hanya tirai kereta bagian belakang disingkapnya untuk memandang ke belakang, namun bayangan Leng Sian sudah tidak tampak lagi. Seketika perasaannya tertekan, pikirnya, Sumoai terluka, dia menuju ke sana sendirian, apa takkan terjadi sesuatu atas dirinya tiba-tiba terdengar giling berkata di sampingnya, dia tentu pulang ke kosan, dia tentu akan aman berada di samping ayah ibunya, kau tidak perlu khawatir, rada lega hati Leng Hau Tiong, ia mengiakan. Dalam hati ia membatin, Sumoai cilik ini benar-benar sangat cermat, dia selalu dapat menerka apa yang menjadi pikiranku, esok paginya waktu tengah hari mereka berhenti di suatu rumah makan kecil. Sesungguhnya tak bisa dikatakan rumah makan, sebab hanya terdiri dari beberapa gubuk yang dibangun di tepi jalan, gubuk tanpa dinding, terdiri dari beberapa buah meja kasar dan bangku-bangku panjang sekadar tempat makan minum orang yang berlalu lalang. Dibanjiri oleh rombongan Hingsan Pei, seketika warung makan itu kewalahan, kurang beras dan kurang lauk. Syukur rombongan Giho sendiri membawa perbekalan yang cukup, sampai alat-alat masak juga terbawa. Segera mereka membuat api dan menanap nasi di samping gubuk-gubuk itu. Terlalu lama duduk di dalam kereta, Leng Ho U Tiong merasa sebal juga, syukur lukanya sudah rada baikan sesudah dibubungi obat luka Hingsan Pei yang mustajab. Gilim dan Giho lantas memayangnya turun dan duduk mengasuh di bawah gubuk. Ia memandang ke timur, hatinya berpikir, entah siow sumuai akan datang kemari tidak dilihatnya debu mengepul tinggi dari sana, serombongan orang sedang mendatangi, kiranya rombongan jingsiap hei. Setiba di warung gubuk itu, orang-orang jingsiap hei juga lantas berhenti untuk menanak nasi. Ih Jong Hei tampak duduk sendirian menyanding meja, termangu-mangu tanpa bersuara. Agaknya Ih Jong Hei menyadari ajalnya sudah dekat, maka ia tidak perlu sirik dan menghindari rombongan Hingsan Pei lagi, ia pikir paling-paling hanya mati saja, apa halangannya kalau orang-orang Hingsan Pei menyaksikan keel bagaimana dia akan mati nanti. Tidak lama kemudian, benar juga dari jurusan barat terdengar derapan kaki kuda, seorang penunggang kuda makin mendekat dengan perlahan, penunggang kuda itu memakai baju sulam, siapa lagi kalau bukan Lin Pengci. Setiba di depan gubuk, Pengci menghentikan kudanya. Orang-orang jingsiap hei ternyata tidak ambil pusing padanya, melirik saja tidak, semuanya sibuk dengan tugas masing-masing, yang menanak nasi tetap menanak nasi, yang minum tetap enak-enak minum. Hal ini benar-benar di luar dugaan Pengci malah. Segera ia bergelak tertawa, katanya, kalian tidak mau menyerang lebih dulu, aku pun tetap mau bunuh orang. Ia melompat turun dari kudanya, sekali pantat kuda itu ditepuk, menyingkirlah binatang itu pergi makan rumput. Dilihatnya di samping meja sana masih ada bangku yang kosong, segera ia mendekati dan duduk di situ. Begitu Pengci memasuki gubuk itu, segera Leng Houtiong mencium bau wangi semerbak. Kiranya pakaian Pengci sangat rajin, sekujur badannya mengeluarkan bau harum. Tertampak kopiah Pengci tersemat sebuah batu zamrut, jarinya memakai cincin bermata mirah delima, sepatunya juga berhiaskan butiara, dandanan demikian bukan lagi dandanan jago silat, tapi lebih mirip suan muda dari keluarga hartawan yang kaya raya. Setelah ambil tempat duduk, dengan acuh-ta'acuh Pengci menyapa, Leng Houtiong, baik-baik kau baik, sahut Leng Houtiong sambil mengangguk. Pengci berpaling kesana, dilihatnya seorang murid Jin Xiapei sedang menuangkan minuman panas kepada Ih Jonghei. Mendadak Pengci naik darah dengan suara kerasi yang menegur, Hai, kau bernama Ih Jin Ho bukan? Dahulu waktu membunuh orang di rumahku diantaranya juga termasuk kau. Biar kau menjadi abu juga aku kenal kau. Mendadak Ih Jin Ho gaburkan pocinya di atas meja, dengan cepat ia membalik sambil pegang gagang pedang dan berkata, Memang betul aku Ih Jin Ho adanya, kau mau apa walaupun ada jawaban kasar, namun suaranya rada gemetar dan mukanya pucat. Pengci tersenyum, katanya kemudian, Eng Hiong Ho kiat, empat kesatria muda Jin Xiapei. Menurut turut-turutan kau terhitung nomor tiga, tapi sedikit pun tidak bersemangat kesatria. Sungguh menggelikan, Eng Hiong Ho kiat, empat kesatria muda Jin Xiapei, yang dimaksudkan adalah kau Jin Eng, Eng Jin Hiong, Ih Jin Ho, dan Lo Jin Kiat. Di antaranya Lo Jin Kiat sudah tewas dibunuh Leng Houtiong di kota Heng San Daulu. Kau Jin Eng dan Eng Jin Hiong sekarang juga berada bersama di samping Ih Jong Hai. Maka pengci menjongek lagi, Hah, kalau menurut penilaian Leng Houtiong itu, kalian lebih tepat disebut empat binatang dari Jin Xia. Padahal kalau menurut penilaian ku, Haha, kalian bahkan lebih rendah daripada binatang, tidak kepala gusari He Jin Ho, tangannya sudah memegang gagang pedang, tapi pedang tetap tak dilolosnya keluar. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah timur sana ada suara berdetaknya kaki kuda, dua penunggang kuda tampak mendatang dengan cepat. Setiba di depan gubuk, seorang yang berada di bagian depan lantas menghentikan kudanya. Waktu semua orang berpaling, segera ada orang bersuara kaget. Kiranya penunggang kuda itu adalah seorang bungkuk yang bertubuh gemuk pendek, yaitu Boko Hong yang terkenal dengan julukan Seipak Gengto, si bungkuk dari utara. Yang aneh adalah penunggang kuda di belakangnya itu ternyata gak Leng Sian adanya. Melihat Leng Sian, hati Leng Ho Utiong menjadi senang. Tapi dilihatnya kedua tangan Leng Sian terikat menelikung di belakang, tali kendali kudanya juga dipegang oleh Boko Hong. Jelas dia tertawan oleh musuh dan dipaksa ikut datang. Segera Leng Ho Utiong bermaksud bertindak, tapi lantas terpikir, suaminya kan berada di sini, buat apa orang luar seperti aku mesti bertindak baginya? Jika suaminya tidak ambil pusing barulah nanti aku mencari akal untuk menolongnya, dalam pada itu Lin Pengci juga girang tidak kepalang melihat datangnya Boko Hong. Ia membatin, orang yang mencelakai ayah ibuku juga termasuk si bungkuk ini, sungguh tidak nyana hari ini dia mengantar kematian sendiri ke sini, Tian memang maha adil, sebaliknya Boko Hong tidak kenal Lin Pengci. Dahulu mereka memang pernah bertemu di Heng San, tapi waktu itu Pengci menyamar sebagai bungkuk, mukanya benjal-benjol, sama sekali berbeda daripada pemuda cakap seperti sekarang ini. Boko Hong menoleh kepada Gak Leng Sian dan berkata, mengingat setian banyak teman berkumpul di sini, seharusnya kita berhenti mengasuh juga buat minum teh. Tapi kakekmu ini ada urusan penting, marilah kita berangkat saja, rupanya dia rada gentar melihat orang-orang Heng San Pai dan Jin Siapai, daripada nanti kebentrok ada lebih baik menyingkir saja lebih dulu. Sekali membentak segera ia hendak melarikan kudanya. Di luar dugaan, mendadak Leng Sian menjerit terus terperosot jatuh dari atas kuda. Kiranya kemarin waktu Leng Sian terluka dan ingin kembali ke kosan untuk bergabung dengan ayah bundanya, tapi di tengah jalan dia lantas ke Pergok-Bok Kohong. Rupanya si bungkuk ini menaruh dendam kepada Gak Putkun lantaran perebutan Pisiak yang buah dahulu, kemudian didengarnya putra keluarga Lin diambilnya sebagai murid, bahkan dijadikan menantu malah, maka ia menduga kita pusaka keluarga Lin tentu juga sudah ikut dikangkangi oleh Gak Putkun. Tentang upacara penggabungan Gok Gak Kiam Pai ia pun mendapat kabar, cuma orang-orang Gok Gak Kiam Pai biasanya memandang hina padanya, Chou Leng Tan juga tidak mengirim kartu undangan padanya. Dasar jiwanya memang sempit, diam-diam Bok Kohong sembunyi di sekitar kosan, kalau ada orang Gok Gak Pai yang kebetulan jalan sendirian segera akan disergapnya untuk melampiaskan rasa dendamnya. Dan kebetulan dilihatnya Gak Leng Sian jalan sendirian, segera ia mencegatnya. Dengan kepandaian Leng Sian sekarang mestinya tidaklah gampang bagi Bok Kohong untuk mengalahkannya. Soalnya Leng Sian baru terluka, Bok Kohong merunduk pula secara mendadak sehingga akhirnya Leng Sian tertawan olehnya. Ketika Leng Sian menggertaknya dengan mengatakan siapa dia, Bok Kohong tambah senang malah. Ia telah ambil keputusan akan menyembunyikan Gak Leng Sian dan suruh Gak Put Kun menebus diri anak perempuannya itu dengan P. Siak Yam Bo. Tak terduga di tengah jalan ia kepergok oleh orang-orang Hingsan dan Jing Sia Pei. Leng Sian sendiri berpikir kalau sampai dirinya dibawa lari pula, maka tipislah harapan akan tertolong. Maka tanpa hiraukan lukanya, ia sengaja menjatuhkan diri ke bawah kuda. Bok Kohong memaki sambil melompat turun dari kudanya untuk mencengkeram kembali Gak Leng Sian. Menurut perkiraan Leng Houtiong, tentu pengci takkan tinggal diam menyaksikan istrinya diganggu orang. Siapa tahu pengci tenang-tenang saja, bahkan ia mengeluarkan kipas lempit terus mengipas perlahan-lahan. Padahal saat itu adalah musim semi, salju di daerah utara saja masih membeku, buat apa menggunakan kipas segala? Jelas lagak pengci itu hanya sengaja memperlihatkan keisengan dan ketidak kacuhan terhadap segala apa yang terjadi di sekitarnya. Sementara itu Leng Sian sudah dicengkeram bangun oleh Bok Kohong dan dinaikan lagi ke atas kuda. Ia sendiri pulantas mencemplak ke atas kuda dan segera hendak dilarikan. Orang sibuk, tiba-tiba pengci berkata, di sini ada orang mengatakan ilmu silatmu sangat rendah tak bernilai, apakah memang begitu halnya Bok Kohong tercengang. Ia melihat pengci duduk sendirian, tampaknya bukan orang Jing Xia Pei dan juga bukan Hing San Pei. Seketika ia menjadi ragu-ragu, tanyanya kemudian, siapa kau pengci tersenyum? Jawabnya, buat apa kau tanya diriku? Yang bilang ilmu silatmu rendah toh bukan aku, siapa yang bilang tanya Bok Kohong? Kret, pengci lipat kembali kipasnya terus menuding ke arah Ihe Jong Hei, katanya, yakni Ihe Kuan Chu dari Jing Xia Pei ini. Baru-baru ini dia telah menyaksikan sejurus ilmu pedang yang maha hebat di dunia ini, kalau tidak salah seperti Psiakiam Hoat namanya, mendengar nama Psiakiam Hoat. Seketika semangat Bok Kohong terbangkit, Ia coba melirik Ihe Jong Hei, terlihat ketua Jing Xia Pei itu memegangi sebuah cangkir teh dan sedang termenung-menung, terhadap apa yang diucapkan pengci seperti tidak mendengar. Seketika Bok Kohong menjadi ragu-ragu apakah ucapan pengci tadi sungguh-sungguh atau kelakar belaka. Akhirnya ia tanya Ihe Jong Hei, Hai, Ih pendek, selamat padamu yang beruntung dapat menyaksikan permainan Psiakiam Hoat. Hal ini tentu betul toh memang betul, jawab Ihe Jong Hei. Chai Hei memang telah menyaksikannya sejurus demi sejurus dari awal sampai akhir, kejut dan girang pula Bok Kohong, cepat ia melompat turun dari kudanya dan duduk di samping meja Ihe Jong Hei, lalu bertanya, kabarnya Kiam Boh itu telah jatuh di tangan Gak Put Kun dari Hoa Sanpei. Kira bagaimana kau bisa melihat ilmu pedang itu? Aku tidak melihat Kiam Boh segala, yang kulihat adalah orang yang mahir memainkan ilmu pedang itu, sahutih Jong Hei. Oh, kiranya demikian. Tapi Psiakiam Hoat ada yang tulen dan ada yang palsu. Seperti keturunan Hokwipyaukiok di Hokchiu juga pernah mempelajari apa yang disebut Psiakiam Hoat segala, tapi ilmu pedang yang diperlihatkan ternyata sangat menggelikan. Sekarang ilmu pedang yang kau lihat tentulah yang tulen, aku tidak tahu apakah tulen atau palsu, yang jelas orang yang mahir ilmu pedang itu adalah keturunan Hokwipyaukiok dari Hokchiu, jawab Jong Hei. Hahaha Bok Kohong bergelak tertawa. Percuma kau menjadi guru besar suatu aliran persilatan, sampai-sampai tulen atau palsu sesuatu ilmu pedang juga tidak bisa membedakan. Bukankah Lim Chin Lam dari Hokwipyaukiok itu tewas di tanganmu tulen atau palsunya Psiakiam Hoat memang aku tak bisa membedakan, jawab Ih Jong Hei. Bok Tai Hiap lebih berpengalaman, tentu dapat membedakannya, padahal Bok Kohong tahu tojin pendek di depannya ini terhitung tokoh kelas 1, baik ilmu silatnya maupun pengetahuannya yang luas. Tapi mengapa sekarang berbicara demikian, tentu mengandung arti yang dalam. Maka Bok Kohong hanya menyengir saja sambil memandang sekelilingnya, dilihatnya semua orang sedang memandang padanya dengan sikap yang aneh seakan-akan dirinya telah salah umong sesuatu. Maka dengan ragu-ragu tertaksa ia berkata, kalau aku dapat melihatnya sendiri, betapapun akan ku medakan yang tulen dan yang palsu, kalau Bok Tai Hiap ingin lihat, ku kira tidaklah susah. Sekarang juga seorang yang berada di sini justru mahir menti siakiam hoat, kata Ih Jong Hei. Keruan Bok Kohong terkesiap, sorot matanya kembali menatap orang-orang sekelilingnya. Dilihatnya Lin Pengci paling tak acuh, segera ia tanya, apakah pemuda ini yang kau maksudkan hebat? Sungguh aku sangat kagum terhadap pandangan Bok Tai Hiap yang tajam, sekali pandang saja lantas tahu, kata Jong Hei. Baru sekarang Bok Kohong mengamat-amati Lin Pengci mulai dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun kepala. Dilihatnya dendanan Pengci sangat perlenteh, jelas seorang putra keluarga hartawan. Pikirnya, ucapan Ih Pendek itu tentu mengandung sesuatu tipu muslihat bagiku. Buat apa aku terlibat dalam sengketa mereka, paling selamat lekas berangkat saja. Asalkan nona gak ini tetap berada di bawah cengkeramanku, mustahil gak putkun takkan menebusnya dengan kiam boh yang kuinginkan itu, maka dia sengaja tertawa, katanya, Haha, Ih Pendek, rupanya kau memang suka berkelakar padaku. Hari ini si Bungkuk ada urusan lain, terpaksa aku mohon diri dahulu. Tentang pisya kiam hoat itu apakah benar tulen atau palsu tidak penting bagi si Bungkuk. Nah, sampai berjumpa pula, habis berkata, sekali loncat, tahu-tahu ia sudah berada kembali di atas kudanya. Meski Bungkuk dan gemuk pula, tapi loncatan ke atas kuda itu ternyata sangat gesit dan cepat.